Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi kita akan belajar lagi bersama untuk editing video sederhana kita masih pakai Camtasia 2019 yang saya pakai untuk yang pakai versi 8.6 silahkan menyesuaikan tampilannya memang agak beda kalau yang 2019 seperti ini kalau yang belum muncul seperti ini bisa di klik New Project biasanya muncul kotak kotak kecil ada tulisannya New Project silahkan bisa dibuka New Project nanti akan muncul halaman seperti ini kita nanti akan coba belajar untuk membuat video lebih tepatnya kita melakukan modifikasi ngedit video yang sudah ada nanti kalau kita mau mengembangkan sebuah video pembelajaran memang tantangannya banyak misalkan kalau kita buat video yang model seperti ini nah ini tentu saja ini butuh animator karena nanti butuh perlu adanya animasi-animasi seperti ini ya nah ini kan ada ada animasi-animasinya nah nanti kita akan coba memodifikasi video-video seperti ini dengan cara nanti kita mencoba untuk mendubbing ulang bagaimana video-video ini nanti bisa disajikan dengan bahasa Indonesia sesuai penjelasan yang teman-teman atau teman-teman buat nanti ya sesuai skenario nya teman-teman nanti jadi silahkan nanti yang fisika juga menyesuaikan materinya yang fisika berarti ya tentang seputar apa ya fisika silahkan materi-materi banyak juga yang fisika dicari di Youtube di download saja yang kata kunci yang bahasa Inggris jangan pakai kata kunci bahasa Indonesia nanti pakai kata kunci bahasa Inggris misalkan fotosintesis ya fotosintesis pakai bahasa Inggris nanti akan muncul video animasi-animasi itu tambahkan kata kunci animation itu mungkin muncul nanti nah kita akan buat dadingan dari video-video itu caranya yang pertama kita mulai ya kita mulai langsung aja ini caranya ini kita pastikan masuk di bin ya di media disini media bin ya nanti bisa di import dari sini atau kalau nggak import dari sini bisa langsung di drag and drop dari sini ini bisa ditaruh apa ya bisa dikasih drag and drop disini coba ini drag and drop nya dimana ya ini kita tarik drag and drop drop nya ditaruh di bawah kesini drop ini bisa masuk sini ya kalau sudah kita bisa masukkan ini ke track ditarik saja ke bawah track berapa terserah di drag 1 misalkan begitu ya di drag 1 nah ini video aslinya akan muncul seperti ini lebih kecil kalau canvasnya kita pakai settingan berapa tadi kita bisa edit di sini project setting di klik kanan di sini di canvas di kanan project setting ini kita bisa atur dimensi canvas video nya ada pakai widescreen ada social media ada text me capture ada us device instagram facebook seterusnya nanti akan menyesuaikan ini ya nah ini bisa kita pilih misalkan yang 2020 kalau kita mau pakai standar video untuk widescreen video copy bisa apply ini bisa ini video aslinya cuma segini kita bisa besarkan caranya ini kan miring gini miring gini ya atau bisa pakai alternatif counter z misalkan awalnya seperti ini bisa lihat di tabel sini di properties kalau belum muncul properties nya di klik seperti ini akan muncul nah ada video ada audio scale nya bisa kita atur nah bisa kecil nya ini bisa kita atur opacity nya bisa kita atur transparansi nya ini ya kalau mau ingin jelas ya jelas aja oke ini kita atur aja atau disini di klik tekan tombol control nanti akan kemudian kita di tengah jika pun ini bisa di geser kalau lambangnya sudah seperti ini kuning-kuningnya sudah tepat di tengah seperti ini ada titik temunya nah itu sudah pas di tengah oke ya itu cara yang pertama nanti ini sudah masuk kita kesini ini ya timeline nya biar kelihatan kita bisa kecilkan timeline nya ini nah kita tarik kesini biar nanti videonya kelihatan sampai berapa menit videonya 7 menit ini ya oke cara pertama langkah pertama kita bisa pisahkan video ini dengan audionya asli caranya di klik kanan disini di timeline ini klik kanan split audio and video ini ada toh klik aja nanti akan terpisah jadi dua yang bawah ini akan apa ini photosynthesis implant ini adalah video media tab video kalau yang disini media tab jadi apa audio ini kan nah oke ini sudah terpisah audio sama video nya kalau yang di klik maka disini lambangnya tinggal video sendiri disini audio sendiri ini kita kecilkan di audio kita klik di bagian audio disini kita kecilkan nanti kan ininya jadi hilang kalian lihat 0 hilang sekarang ini videonya sudah tidak bunyi oke ya nah sekarang bisa nanti kita mulai mendaping lihat mana caranya kita mulai dari awal saja mendaping mendaping gimana nih narration narration more voice narration ya nanti boleh dari detik tertentu yang mau didaping saja tapi harus siap-siap start voice recording gitu ya kalau saya lebih enak menyalakan disini satu video itu nyalakan dari awal biar nanti kita tinggal mau masuk videonya bagian tertentu yang sudah di skenario kan jadi saya harus pelajari dulu videonya ini dipelajari dulu nanti dibuat skenario nya saya harus ngomong apa pada waktu ini ngomong apa pada waktu ini atau menerjemahkan versi bahasa Inggrisnya terjemahan dari penyampaian bahasa Inggrisnya dipelih saja nanti ketika poin-poinnya sudah mulai ngomong itu tinggal kita mengikuti jauh ini kita ngomong-ngomong saja ya oke kita buka mulai dari sini dari awal saja dimulai start voice recording oke nah kalau sudah seperti ini ini sudah jalan sudah jalan oke sudah jalan merekam kita akan bahas fotosintesis oke persembahan video dari Maxus Education nah ini bisa di kasih intro oke ini plant or the only thing organism nah ini bisa sampaikan sampaikan apa yang mau disampaikan tadi kan gitu kan nah jadi ini adalah leaf kemudian di sini ada apa sistem akar ada mineral-mineral yang diserap kemudian ditransportkan ke beberapa bagian tumbuhan misalnya gitu kemudian sampai di daun di sini terjadi proses fotosintesis berkombinasinya mineral-mineral tadi dengan apa ini apa co2 ya co2 atau kalau ini kurang besar ini bisa ditarik kebawah biar agak besar nah tarik kebawah dulu ya general seperti ini kemudian dan seterusnya pokoknya nanti harus buat skenario-nya dulu untuk jelaskan ada break leave siapa lagi ini nanti akan merambat sistem transport seperti ini oke di daun di dalamnya kalau dibuka ada chlorophyll-nya ada apa ini dijelaskan ikuti aja penjelasannya sesuai skenario sudah sama di buat jadi langkah pertama membuat video itu memang harus ada skenario nah skenario nya sama di buatkan sesuai apa yang ingin sampaikan-sampaikan kalau mendabbing video seperti ini berarti ya pelajari dulu videonya kemudian buat skenario video tentang video yang sudah di pelajari tadi tinggal nanti tinggal disampaikan gitu aja ya ini ada CO2 H2O dan sinar matahari berkombinasi menjadi glukose nah ini kan butuh animasi ya oke misalkan sudah selesai misal sudah selesai tinggal di klik apa stop oke sudah selesai kita stop nah otomatis kita diminta menyimpan narration itu penyimpanan manualnya apa standarnya akan muncul disini dokumen kamtasia voice narration narration 2 kasih aja nama sebarang lah save nah otomatis akan muncul disini juga narration 2 oke nah oke kan ini sudah selesai kita mau potong videonya misalkan ternyata videonya pengennya cuma sampai disini saja oke ya sampai disini aja dipotong jadi dipotong cara potongnya pakai apa dream nah yang mana yang mau dipotong kalau yang nyala kuning berarti yang dipotong yang kuning oke nah di kuning disini sudah habis berarti gak ada bisa dipotong pakai split ini gak bisa jadi harus dinyala yang dipotong sama ini dan ini nah potong satu satu atau dua-duanya bisa dua-duanya caranya di select tekan control saja ini di tekan control dipilih ini akan muncul dua-duanya gitu ya seperti memilih file pada windows pada umumnya setelah itu tinggal di split oke ini sudah bisa ini sudah bisa mau dibuang tekan delete aja tekan delete aja akan gitu nah sekarang videonya sudah tinggal ini saja misalkan nah ini sudah selesai ini saja videonya oke mau nambahkan video yang lainnya di belakangnya misalkan gitu kalau misalkan di belakangnya saya mau nambahkan video lainnya yang nyambung dengan ini ya tinggal masuk lagi ke apa media nah ini di import lagi atau kalau enggak ditarik disini misalkan fotosintesis yang kedua ini ditarik masuk ke ini kampas ya masuk kesini atau di klik kanan dari sini kemudian apa import media ya cari filenya lokasinya dimana blog media ini oke ya sudah masuk masukkan kesini tarik oke sudah masuk disini kan nah misalkan cuma segini saja yang mau dimasukkan nah ini banyak file nya itu juga kan perbesar aja juga nah karena yang di download kan kualitasnya lebih kecil 720 nah ini banyak sekali nah ini masih namanya seperti ini banyak tinggal kalau membuat seperti ini berat kan harus ada kemampuan untuk membuat animasi desain buat mengkodekan merekoding oke ya enggak apa ini belajar kita yang paling basic aja biarkan sini aja potong oke yang sini dihapus oke ini mau di dubbing yang sini ya silahkan dubbing lagi seperti tadi caranya di dubbing lagi seperti tadi ya oke dubbing lagi seperti tadi dubbing lagi seperti tadi oke ya sudah selesai kalau sudah selesai nanti silahkan bisa di edit voice narration nya tadi narasinya disini di klik disini ada more bisa sampai masukkan apa cursor effect audio effect disini ada noise removal ini untuk menghilangkan noise suara kemeresek sesuatu bisa dihilangkan kemereseknya itu dengan noise removal tarik saja ke sini di klik masukkan ke sini plug nah nanti disini ada noise removal suaranya pasti akan beda nanti kemereseknya akan sedikit lebih dibilang nah kalau sudah seperti ini sudah jalan kita sudah jalan nah coba coba saja nanti itu nah itu ada disitu mau nambahkan musik sama misalkan background musik ya taruh saja disini seperti yang sudah saya jelaskan di video yang pertama kemarin oke ini membuat narasi saja pada video youtube eh video youtube apa nyamanya video yang sudah ada dengan kamtasia nanti silahkan di di perdalam sendiri mau nambahkan judul video bisa lewat apa nah disini library ini ada disini ada intro video intro video awal video utama muncul atau nanti kalau mau labeling aja lower third ini bisa ini ada ini bisa muncul seperti ini nanti ini kita tarik kesini ya tarik taruh disini nanti ini videonya akan punya judul ini nah ini bisa dikasih nah kalau sudah muncul seperti ini ini sudah jalan kasih judul dikit sini ini kita besarkan saja biar enak oke disini kita klik nanti muncul ini titelnya apa text me kasih aja apa foto sintesis misalnya ini subtitelnya ini siapa namamu sumitro misalkan sumitro ya ini bisa nanti akan muncul ini color eclipse nya ini bisa diganti star atau rectangle atau diganti warnanya misalkan warna merah ini warna hijau boleh nanti akan muncul apa nah kalau sudah muncul seperti ini sudah ada template nya disini silahkan di eksplorasi ini banyak yang ada disini ya lower third ada motion background ada ini fungsinya apa coba coba oke nah kalau sudah seperti yang sudah sudah untuk melakukan render langkahnya share local file kemudian pilih ukuran yang paling kecil saja kalau misalkan komputer sejaman bagus speknya tinggi pakai 720p 1080p silahkan kalau yang biasa untuk latihan ya cukup ini saja sudah bagus 480px next kasih nama simpan di mana foldernya sudah finish nanti sudah terender dan akan jadi video format mp4 oke selamat mencoba nanti silahkan di hasilnya buat contoh video saja ukuran berapa ya tidak usah panjang panjang 5 menitan saja dari video yang sudah ada di youtube bisa dipotong ukuran 5 menit coba di dubbing kemudian di upload di apa google drive mu kirim linknya lewat e-learning nanti akan dan coba saya lihat bagaimana hasilnya sampai belajarnya di video oke ya sementara gitu saya cukup dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh